Terdakwa Laupoldo Pilas terkait kasus dugaan korupsi pembangunan sistem pengolahan air limba daerah terpadu di Batanghari tahun 2019, menjalani sidang dengan agenda putusan eksepsi oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Laupoldo Pilas terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan sistem pengolahan air limba daerah terpadu di Batanghari tahun 2019, jalani sidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, Rabu 25 Januari 2023. Dalam persidangan yang diketuai Hakim Budi Chandra, membacakan putusan eksepsi terdakwa. Dalam putusan Majelis Hakim menolak eksepsi terdakwa dan memerintahkan jaksa penutup umum melanjutkan proses pemeriksaan perkara. Dalam dakwaan, terdakwa menyetujui pencairan seluruh dana pembangunan sistem pengolahan air limba domestik terpusat sebesar lebih dari 1,678 miliar rupiah, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari 1,549 miliar rupiah. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut terdapat perubahan spesifikasi yang menyebabkan adanya pengurangan volume pekerjaan dari 118 sambungan rumah atau SR yang seharusnya dibangun menjadi hanya 32 SR yang terbangun dan adanya perubahan lokasi pembangunan bakipal di mana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis dan adendum kontrak. Iqbal, Cik TV, Laporka.